Intisari Buletin An-Nasiha edisi 130 Berkata yang baik atau diamlah Lisan kita dan kemampuan kita berbicara merupakan nikmat yang sangat agung dari Allah SWT Allah ingatkan nikmat yang agung ini di dalam firmannya Allah berfirman yang artinya Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata lisan dan dua buah bibir Quran Surat Al-Balat ayat 8-9 Bahkan ucapan yang keluar dari lisan kita ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Allah SWT berfirman yang artinya dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui Quran Surat Ar-Rum ayat 22 1. Berkata yang baik Ucapan yang baik inilah yang nanti akan menjadi penyebab seseorang akan masuk ke dalam surganya Allah Dari sahabat Abu Musa Al-Ashari Semoga Allah meridoinya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya kuberikan kepadanya jaminan masuk surga Hadis Riwayat Bukhari Yang dimaksud dengan sesuatu yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut Sedangkan sesuatu yang ada di antara dua kakinya adalah kemaluan Dan ucapan yang baik adalah perintah Allah SWT sebagaimana yang Allah SWT perintahkan kepada manusia dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia Dua Jika tidak mampu berkata baik maka diamlah Yang kedua Dan ini tak kalah penting dari yang pertama Bahwasanya jika lisan ini memang tidak mampu berkata baik Maka terkadang diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak baik dan tidak ada manfaatnya Allah SWT berfirman yang artinya Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir Quran Surat Kof ayat 18 Rasulullah SAW bersabda Ketika beliau ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Lalu beliau SAW bersabda Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik Lalu beliau SAW juga ditanya juga perihal dosa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka Lalu beliau SAW bersabda Dosa lidah dan kemaluan Hadis Riwayat Termizi Semoga Allah menjaga lisan-lisan kita semua Dari ucapan-ucapan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Amin Allahumma Amin Yuk kunjungi Instagram Buletin Anasihah Di at buletin.anasiha Atau aksesbit.ly Slash buletin Jumat Untuk membaca dan mendengarkan audio Buletin Anasihah yang lainnya Barakallahu fikum Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik Anda Untuk Operasional Dawah Terima kasih telah menonton!